Intro Assalamualaikum, ini adalah Dugimix 2 dan hari ini kita akan melakukan quick review Pertama, Dugimix 1 dulu sempat membuat saya kecewa Sehingga sempat males-malesan saya mau nge-review Dugimix 2 Tapi setelah datang Dugimix 2-nya, saya merasa ini di luar ekspektasi banget Pertama, build quality-nya yang sangat keren banget Ini solid banget, bobotnya juga mantap Membuatnya terasa sangat kokoh di tangan Kemudian juga desainnya semakin kece sih kalau kata saya Namun memang garis desainnya berubah 180 derajat dari Dugimix pertama Ini mengedepankan chamfered metal yang sangat tebal di atas dan juga di bawah Oke, dengan bentuk yang nggak 3 bezel-nya lagi, lebih ke bezel-nya minim sekali di kiri dan kanan Oke, kita sambil buka layarnya Nah, seperti ini Masih hadir dengan wallpaper yang baru warna orange, khasnya Dugimix Oke, nah bentuknya sendiri agak berbeda dibanding smartphone lain yang memiliki rasio 18.9 Dia tidak berusaha tampil untuk membulat di setiap sudut Mainkan seperti ini Mirip-mirip Sony Xperia jaman dulu ya Yang arts kalau nggak salah Seperti itu miripnya Kemudian sudut-sudutnya juga tetap hadir Tidak dibikin membulat Di satu sisi memberi karakter tersendiri untuk Dugimix 2 ini Tapi di sisi lain mungkin membuat khawatir apakah akan ergonomis di tangan atau tidak So far sih nggak ada masalah waktu saya genggam Walaupun memang ini ujungnya agak tajam ya Sedikit agak tajam Tapi tidak sampai membuat sakit di tangan Saya akan terus perlihatkan desainnya sisi persisi Untuk menunjukkan betapa cantiknya Dugimix 2 ini Walaupun memang ini agak lebay nih Si tombol volume dibikin tekstur juga Jadinya kan kalau semua tekstur nggak bisa dibedain Menurut saya sih cukup tombol power saja Yang dibikin ada teksturnya Lalu secara spesifikasi seperti apa Memang ini cukup sedikit disayangkan Bahwa secara spesifikasi tidak terlalu banyak peningkatan Dibanding dengan Dugimix seri pertama Masih MT6757 alias Helio P25 Ini sudah fabrikasi 16nm Untuk nonscaring prosesnya Jadinya cukup hemat baterainya Walaupun selama ini saya selalu menggunakannya sebagai smartphone kedua sih Nah kemudian layarnya dibilang Super AMOLED Tapi nggak terlalu kelihatan kayak Super AMOLED Saya malah menyangka ini IPS tadinya layarnya Tidak ada flicker di depan kamera Kemudian juga warnanya tidak terlalu kebiruan Saat padam layarnya Dan kalau memang benar Super AMOLED Sayang sekali Dugimix tidak memanfaatkannya untuk always on display Nah baterainya sendiri Nah ini antara mana yang benar Jadi dilaporkan oleh Android 4000 Tapi dari database Database-nya AIDA64 itu 3380 mAh Yang pasti baterainya sangat awet Tergolong sangat awet Untuk digunakan sebagai smartphone kedua Berhari-hari bisa Notifikasi tetap masuk semua Walaupun memang screen on time-nya jadinya sangat kecil Jarang dibuka Dan jarang digunakan bermain game Kecuali weekend Nah untuk bermain game Ini kuat-kuat aja Kemudian juga Nggak cepat panas Itu yang saya suka Performa tidak ada masalah Snappy Sangat snappy Cepat Terpindah aplikasi juga tidak ada masalah Dari sisi software Saya merasa Duji juga sudah menemukan perbaikan Dimana software yang saat ini Digunakan Tidak banyak bug Seperti Duji Mix pertama Jadi kalaupun saya misalkan harus terpaksa Menggunakan ini sebagai daily driver Saya tidak masalah Yang mungkin jadi masalah adalah Kalau saya diharuskan menggunakan Duji Mix 2 ini Untuk mengambil gambar Yang hasilnya bisa diandalkan Menurut saya sih kameranya masih standar banget Dual kamera belakangnya Untuk blur Nggak bisa diandalkan Masih blur area Tapi ini sudah bisa zoom Sudah bisa zoom Jadi setup dual kameranya adalah normal dan zoom Which is good Karena kamera depan juga punya dua Dengan setup Normal dan Wide Mantap Nah untuk hasil kameranya Memang tidak terlalu bisa dibanggakan Ya gitu deh Untuk smartphone Cina Dengan dual kamera Kebanyakan masih gimmick dual kameranya Tapi kalau untuk satu kameranya aja sih Cukup oke lah Termasuk ada Wide untuk selfie Kemudian zoom untuk lensa belakang Menurut saya itu sudah sesuatu yang bagus Di range harga segini Oke Silahkan lihat dulu hasil foto dan video Menggunakan Duji Mix 2 ini Sampai jumpa di video selanjutnya Seorangan London H**** 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 H*** H**** 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 H*** Terima kasih telah menonton Oke, sudah Gimana hasil fotonya? Silahkan tulis di komentar Foto-foto ini ada beberapa yang sudah pernah saya upload juga di Instagram Jadi kurang lebih saya sudah tahu penilaian orang seperti apa terhadap fotonya Oke, nah untuk Dari tadi kan kebanyakan bahas apa yang saya suka dari Dugimix 2 ini Yang tidak saya suka adalah Si Dugimix 2 ini sudah punya face unlock Tapi di video unboxing kan sudah pernah ditunjukkan gagal mengenali wajah Kemudian ada software update, sudah bisa mengenali wajah Tapi di kondisi indoor yang sudah mulai gelap sedikit Gelapnya tidak gelap banget Dia sudah mulai kepayahan mendeteksi wajah kita Dan satu lagi, ketika face unlock diaktifkan Maka si fingerprint ini jadi non-aktif Dan untuk pakai fingerprint lagi, kita harus dapatkan lagi fingerprint kita Dan face unlocknya jadi non-aktif Jadinya harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya Menurut saya itu salah satu kekurangan dari Dugimix 2 Kekurangan lainnya sih sebetulnya cukup wajar Dimana penggunaan kaca seperti ini membuatnya menjadi fingerprint magnet seperti ini Ya, kelihatan Ya Jadinya kekeceannya mungkin akan sedikit ternoda oleh bekas minyak dan sidik jari kita Serius, ini smartphone kece loh Dan kalau Anda kasih smartphone ini ke tangan orang Orang nggak akan nyangka kalau ini harganya 200 dolar Alias sekitar 2,7 jutaan Karena feel-nya solid banget Kemudian looks-nya Cincrong, mengkilap Mungkin orang akan nyangka ini minimal harganya 4 juta rupiah Fingerprint scanner-nya Akurat Tidak terlalu instan tapi cukup cepat Paling nggak lebih cepat dari fingerprint scanner-nya Umi DG S2 Pro yang kembali saya coba Kalau dibandingkan dengan Umi DG S2 Pro Misalkan saya disuruh milih nih Cuma boleh pilih satu Umi DG S2 Pro atau Dugimix 2 ini Maka saya akan memilih Dugimix 2 Kenapa? Sama-sama RAM 6GB Dugimix 2 cuma kalah di storage yang 64GB Si Umi DG S2 Pro 198GB Tapi sudah, itu aja kelebihannya Dari feels-nya, dari software-nya Dugimix 2 jauh lebih enak untuk digunakan sehari-hari Kemudian kameranya juga Menurut saya, walaupun kurang lebih sama kualitasnya Si fiturnya dari Dugimix 2 menurut saya lebih usable Ada zoom dan juga ada wide Salah satu kekurangannya lagi yang nggak saya suka adalah Si speaker detail-nya kan ada 2 Sudah umum ya yang nyalanya cuma satu Tapi yang nyala adalah sebelah kiri Jadinya kalau dibakbar main game Seperti ini, pasti tertutup Jadinya harus diputar seperti ini Itu solusinya Memang ada solusinya Tetapi kan naturalnya Orang dari pegang tangan kanan seperti ini Untuk dibikin jadi landscape Putarnya ke sini Dan ini otomatis tertutup Ada satu anomali Yang terjadi di Dugimix 2 ini adalah Saya tidak bisa menjalankan Untuk benchmark Jadi selalu prosesnya mentok di 0% Coba ya Sampai di sini Selalu mentok seperti ini Nggak nambah-nambah persentasenya Padahal kan bersen sudah ada 2 tes yang dilakukan Akhirnya sih minimal sudah 10% kali ya Jadinya saya belum tahu nih Skor Antutu-nya berapa Sementara untuk audio Menurut saya si Dugimix 2 ini Ya masih bisa diandalkan Untuk mendengarkan lagu Menonton Bukan yang paling bagus suaranya Tapi juga Nggak jelek Nggak cempreng You saber banget Mungkin satu yang jadi kekurangan adalah Buat sebagian orang Berat itu nggak terlalu bagus Di Dugimix lalu Gampang panas Iya Layar suka aneh-aneh Iya fingerprint juga aneh Iya Nah di Dugimix 2 Semua hal itu sudah sembuh Tidak ada yang aneh-aneh lah Pokoknya di Dugimix 2 ini Paling ya blur kameranya masih area Itu aja sih Yang nggak berubah Oke Nah semoga memberi pencerahan ya Tentang Dugimix 2 ini Review-nya seperti ini Ini menggunakan LG V30 Plus lagi Ngerekam-nya Saya terus-terusan mencoba Smartphone ini Apakah benar bisa diandalkan Untuk bikin konten di Youtube Gimana suaranya Suaranya juga direkam langsung Dengan microphone Dari LG V30 Plus ini Sementara untuk yang ada motion-nya Saya menggunakan LG V30 Plus juga Ada yang pakai tripod Dan ada yang enggak Silahkan dikomentari juga Di video ini Selain Dugimix 2 Gimana LG V30 Plus Menurut kalian Oke Dari kotak simah ya Agun pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax